Apakah dari pandangan pengusaha dan juga dunia bisnis ada kekhawatiran terhadap potensi gangguan atau ketegangan politik pasca pemilu yang mungkin mempengaruhi operasional bisnis khususnya dalam keamanan dan kestabilan lingkungan usaha? Kita ketahui dengan akhirnya diumumkan pemenang ini nanti masih ada rentetan-rentetan sanggahan dari mungkin pasnon-pasnon lainnya. Bagaimana ini juga akan turut mempengaruhi pergerakan dan juga dinamika di industri bisnis Anda? Tapi saya rasa demokrasi di Indonesia sudah cukup dewasa. Saya rasa kita harus belajar juga dari negara-negara tetangga, bagaimana hasil pemilu, suka tidak suka, karena ini harus kita jalani bersama. Yang penting kita menjaga pendamaian, stabilitas ekonomi, dan juga politik di bangsa kita sendiri. Tentunya kita sangat cinta sekali dengan bangsa Indonesia. Kita ingin menjaga keamanan, juga ketertiban di bangsa kita. Tentunya kalau hal-hal yang terkait dengan potensi gangguan, keamanan, dan lain-lain, kita sayangkan semoga tidak terjadi ya. Dan harapan kami para pengusaha juga hal tersebut tidak terjadi tentunya, karena itu bisa menghambat laju perekonomian bangsa kita. Bagaimana Anda melihat sosok Bapak Prabowo dan Mas Gibran dan juga keberpihakannya terhadap pengusaha dan juga terutama untuk industri tambang, Mas Arwendro? Ya, kalau dilihat dari background-nya Pak Prabowo dan Gibran kan juga ada latar bakang pengusahanya ya. Jadi kita tentunya, kita menyambut baik, apalagi program-program yang mereka janjikan itu cukup baik ya. Termasuk salah satunya hilirisasi di sektor tambang, nah itu kita menyambut baik. Karena sebelumnya kita sudah memulai dulu di pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian kita akan lanjutkan. Tentunya hal yang positif bagi bangsa ini akan kita lanjutkan, Pak. Akan kita dukung secara penuh. Apalagi juga ada program mengenai pelestarian lingkungan hidup juga dari Pak Prabowo. Nah itu juga yang salah satu asosiasi gaungkan ke teman-teman supaya hal ini bisa kita dukung sepenuhnya. Mas Arwendro, tadi seperti yang juga Pak Ronald sudah sampaikan gitu ya, PR mengenai hilirisasi itu masih begitu banyak. Bagaimana hilirisasi ini kedepannya juga ada industrialisasi, tidak hanya menjual raw materials, tapi juga menciptakan nanti produk akhir gitu ya yang benar-benar bisa menimbulkan economic value added gitu ya untuk Indonesia sendiri. Khusus di timah sendiri, apa aspirasi Anda untuk pemerintah baru? Dan bagaimana agar industri timah Indonesia jauh lebih maju lagi? Ya, terutama, terima kasih Pak. Ya, mengenai di sektor timah sendiri kita memang lagi mendorong teman-teman mendorong hilirisasi, cuman kita masih butuh waktu tentunya. Karena kita butuh, sekarang sedang melakukan kajian, tapi beberapa teman-teman juga sudah berjalan. Nah, untuk itu kita butuh dukungan pemerintah terutama dari insentif berupa fiskal, finansial, infrastruktur, dan lain-lain. Tentunya ini harus didukung sepeduhnya oleh pemerintah supaya program hilirisasi ini cepat dijalankan gitu. Terus kemudian juga kita ada poin juga di asosiasi mengenai import produk hilirisasi timah. Karena ini membanjiri bangsa kita, karena mau masuk ke sini itu zero pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau memaksimalkan penyerapan timah di dalam negeri, tentunya kita harus stop import dari produk hilirisasi timah. Baik, terima kasih Pak Rawendro. Itu aspirasinya kalau dari timah, kalau dari boksit sendiri seperti apa Pak? Ada spesifikkah yang diharapkan di pemerintahan baru ini Pak? Ya tentu kalau dari sisi boksit, boksit ini kan cukup besar. Dan belum seperti timah ya, kalau timah ini sudah cukup lama dan memang sudah established lah. Kalau boksit ini kan baru berkembang kira-kira 10-12 tahun yang lalu. Kira-kira baru tereksplor. Dan sekarang sudah kelihatan bahwa nilai tambahnya sudah terlihat. Kalau kita bisa menciptakan hilirisasi yang benar. Nah hilirisasi yang benar itu tentu banyak aspek. Misalnya aspek pendirian dari smelter itu sendiri. Dan smelter itu sendiri juga tidak bisa harus banyak ya. Disesuaikan dengan material balance yang ada. Agar supaya ada keseimbangan antara produksi yang nanti jadi alumina dengan produksi boksit itu sendiri. Karena seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa apa yang dilakukan oleh komoditas tambang lain seperti nikel itu kan agak sedikit berbeda dengan boksit. Jadi sampai pada tingkat ya sudah jangan membangun smelter dulu lah sementara. Karena supply bahan dan lain sebagainya ini mengalami hal yang perlu diselesaikan. Bukan masalah sebetulnya tapi ada hal-hal yang perlu diselaraskan gitu. Nah kalau boksit ini memang sedang menuju ke sana. Nah boksit itu sendiri kalau sekarang nantinya akan diresip. Kemarin Presiden sudah lihat di Borneo, BAI di Kalimantan Barat. Itu terlihat bahwa sudah hampir rampung dari antam ya. Artinya yang membangun antam. Ada dua swasta yaitu WHW dan satu lagi BAI yang ada di Bintan dan satu lagi yang ada di Kalimantan Barat juga yaitu dibuat oleh antam. Ini akan berproduksi sama-sama dan rata-rata mereka punya produksi output itu 2 juta. Sehingga kalau di jumlah berarti 2 x 3 artinya 6 juta. 6 juta itu raw materialnya tinggal x 3 gitu. Nah raw material yang ini masih banyak sebetulnya yang ada di penambang untuk bisa masuk kepada smelter yang ada. Sehingga perlu dibangun lagi paling tidak itu 3 sampai 4 smelter. Nah dengan demikian maka kita akan bisa produksi yang ada di dalam negeri bisa disalurkan kepada smelter atau pemurnian yang ada untuk menjadi tingkat menjadi alumina. Dan pada saatnya nanti kita akan membangun produksi untuk aluminium. Karena kan tingkatan kedua atau terakhir itu aluminium. Dari boksit menjadi alumina, alumina menjadi aluminium. Nah kalau kita sudah punya itu rasanya kita sudah harusnya berjaya ya. Berjaya sebagai negara yang sudah cukup mumpuni untuk bisa memproduksi semua produk-produk yang memang dibutuhkan di dalam produksi dalam negeri. Terima kasih.